Intro Diabetes merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia dan banyak dari penderita diabetes melitus di Indonesia melakukan pengobatan alternatif menggunakan herbal sebagai upaya penanganan penyakitnya Taukah Sobat IPB, jika saat ini ada suplemen yang berasal dari tanaman herbal yang diberi nama Sijaka? Lalu, apa itu Sijaka? Dan apa saja manfaatnya untuk kesehatan? Yuk simak tayangan IPBpedia berikut ini Intro Diabetes merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat Indonesia di mana di tahun 2021 lebih dari 19,5 juta orang Indonesia menderita diabetes melitus dan diperkirakan di tahun 2045 naik sampai 28,6 juta orang Salah satu pengobatan alternatif yang dilakukan oleh penderita diabetes yaitu dengan mengonsumsi obat herbal sebagai upaya penanganan penyakitnya Sijaka merupakan suplemen anti diabetes dan antioksidan berbahan baku ekstrak daun sirih merah jahe merah dan kayu manis yang baik digunakan oleh para pendirita diabetes Sijaka ini dari namanya ya unik memang sirih merah itu mewakilisi jahe merah dan kaknya itu adalah kayu manis nah komposisi terbanyak ekstrak dari Sijaka ini adalah kayu manisnya dan kemudian baru jahe merahnya baru sirih merahnya jadi Alhamdulillah ini risetnya kan sejak 2005 awalnya sirih merah sirih merah ditemukan di riset in vivo nya di tikus adalah menstabilkan kadar glukosa darah dengan cara memperbaiki sel beta pankreas kemudian untuk jahe itu adalah di meredam ya inflamasi dan meningkatkan imunitas kemudian yang kayu manis itu tadi bekerjanya adalah di pencernaan untuk menghambat enzim glukosidase Sijaka memiliki keistimewaan yang baik digunakan bagi para penderita diabetes dimana dapat mencegah komplikasi dari penyakit yang dicetuskan oleh diabetes ya baik jadi dari sifatnya yang tadi bisa mempertahankan kadar lipid ya tidak meningkat menurunkan LDL dan triglycerida itu akan memperlambat atau mencegah terjadinya komplikasi ini istimewanya dari penderita diabetes karena kan diabetes mellitus itu kita kenal sebagai mother disease ya yang perlu kita cegah adalah komplikasinya jadi antioksidan dan mempertahankan kadar lipid darah bagi si penderita diabetes ini bisa mencegah komplikasinya itu satu lagi riset kami juga masih memang dalam insiliko adalah siri merah juga punya pathway menurunkan tekanan darah nah kita tahu orang diabetes juga kadang tekanan darahnya tinggi jadi ini benar-benar mencegah komplikasinya si jaka juga aman bila digunakan oleh bukan penderita diabetes karena sifatnya sebagai sumber antioksidan anti hiperlipidemia tidak bersifat hipoglikemik dan mencegah demensia baik terima kasih ini memang sangat menarik risetnya kita menemukan bahwa hasil in vivo nya pada tikus jika dikonsumsi oleh tikus normal yang tidak diabetes ini tidak menurunkan kadar glukosanya jadi tidak bersifat hipoglikemik jadi sifatnya adalah anti hiperglikemik jadi ketika sudah diabetes dipertahankan tidak naik lagi oleh si jaka ini bahkan diturunkan sekitar 40% nah jadi selain tadi ya untuk mementang kadar antioksidan di tubuh kita karena kita pasti dalam kondisi kehidupan yang sekarang kan paparan radikal bebas itu begitu banyak nah ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan selain itu kami juga berkembang risetnya untuk mempertahankan kadar lipid darah karena faktanya adalah penderita diabetes itu atau tikus diabetes itu ternyata triglyceridanya tinggi juga dan LDLnya juga nah si jaka ini ternyata bisa mempertahankan tidak setinggi tikus atau penderita diabetes itu untuk kadar triglyceridanya dan kolesterolnya selain itu juga kami sudah uji in vitro bahwa memang siri merah ini bisa menghambat sintesis kolesterol dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase si jaka diformulasikan dalam bentuk sediaan cair tetes cara penggunaannya pun sangat mudah dimana bagi penderita diabetes dapat menggunakan 3 kali dalam 1 hari dengan langsung meneteskan 2-3 tetes di bawah lidah ataupun dicampurkan dengan 200 ml air hangat jika sobat IPB berminat untuk mencoba si jaka dapat langsung mengakses website www.sijakaipb.id untuk informasi lengkapnya diharapkan dengan adanya si jaka ini menjadi salah satu solusi bagi para penderita diabetes untuk menjaga kestabilan glukosa dalam darah dan menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh si jaka sahabat hidup sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati